Oke, selamat pagi, Assalamualaikum Wr Wb, hari ini saya mengajar Mata Kuliah Desain 2, dimana Mata Kuliah ini adalah lanjutan dari Mata Kuliah Desain 1. Jadi pada Desain 2 ini, kita akan belajar tentang Hidrostatic Curve dan Bound Gen Curve pada kapal. Jadi syarat untuk mengambil Mata Kuliah ini adalah harus lulus, harus sudah selesai Mata Kuliah Desain 1, dimana sudah mengerjakan Plains Plains Kapal. Karena pada Mata Kuliah ini, perhitungan yang dipakai itu menggunakan Lains Plains Kapal, dimana kita mengukur luasan ataupun panjang garis di Lains Plains Kapal. Jadi kalau, kan saya sudah menekankan tuh kalau di Lains Plains, CSA-nya yang benar, CSA-nya harus sesuai koreksi. Di Mata Kuliah Desain 2 ini, kita menghitung atau mengoreksi Lains Plains yang sudah kita buat. Muncul, saya screen-nya. Mata Kuliah Desain 2, 2 SKS. Desain pengampunya saya sendiri. Ada pun ini tertip perkuliahan Desain 2 ya, belum saya ganti. Perkuliahan wajib menggunakan sepatu dan berpakaian rapih, baik offline maupun tatap muka. Nah kalau tatap muka, kayaknya sepatu nggak kelihatan ya. Yang penting dia pakai-pakai. Kedua, perkuliahan menggunakan laptop atau PC di rumah masing-masing saat perkuliahan online atau daring. Mahasiswa atau mahasiswi standby 10 menit sebelum waktu perkuliahan. Yang keempat, mahasiswa atau mahasiswi maksimal alpha atau izin 3 kali. Lebih dari itu, tidak dapat mengikuti UTS atau UAS. Mas, mahasiswa diberikan toleransi terlambat 15 menit setelah perkuliahan berlangsung. Sampai sini paham tata tertibnya? Tampak. Saya rasa perkenalan sudah ya. Kita langsung masuk materi saja. Kurva hydrostatic atau hydrostatic curve yaitu adalah kurva yang digambarkan untuk mengetahui sifat-sifat badan kapal yang tercelup dalam air atau sifat dari karene kapal. Artinya, di hydrostatic curve ini kita menghitung lambung kapal atau bagian kapal yang tercelup di dalam air. Karena kita di situ bisa menghitung untuk stabilitasnya, displacement, dan bisa juga untuk menghitung kekuatan kapalnya. Dalam pengoperasiannya, kapal akan memiliki draft, syarat air, dan trim yang berbeda akibat kondisi muatan yang berubah-ubah. Untuk keselamatan dan efisiensi-efisiensi dari pengoperasian-pengoperasian kapal, sangat penting pihak desainer kapal dan operator untuk mengetahui karakteristik kapal, terutama karakteristik bagian badan kapal yang berada di bawah permukaan air. Kurva-kurva hydrostatic digunakan untuk mengetahui karakteristik lambung kapal di bawah permukaan air. Adapun kurva-kurva hydrostatic, karakteristik dari lambung kapal dihitung untuk beberapa kondisi garis air, termasuk seluruh kondisi muatan yang mungkin dialami oleh sebuah kapal. Garis air diasumsikan sejajar dengan garis dasar kapal, baseline. Bentuk karakteristik lambung pada kondisi trim dapat dihitung dengan beberapa pengukuran. Untuk memakai kurva-kurva ini, kapal juga diasumsikan berlayar pada kondisi perairan yang tenang, atau calm water, sehingga seluruh perhitungannya disebut dengan hydrostatic calculation. Hasil dari perhitungan hydrostatisnya kemudian diplot atau digambarkan dengan menggunakan skala tertentu. Kurva-kurva yang tergambarkan untuk selanjutnya disebut kurva-kurva hydrostatik atau hydrostatik curve. Ini ada beberapa kurva hydrostatik yang disertakan untuk setiap perhitungan hydrostatik. Di antaranya adalah kurva luas penampang potongan kapal, sectional area curve. Bunjian sectional area curve, atau biasa ini disebut CSA. Lalu ada kurva volume dan displacement kapal, volume dan displacement curve. Lalu ada kurva coefficient-coefficient block, coefficient block curve, atau sering disebut CB. Ada coefficient guiding besar, mid-sheet section area coefficient curve, atau CM. ada coefficient prismatik, CP, coefficient garis air, CWL, atau CW. Kurva luas garis air, water plane area coefficient curve, atau WPA. Kurva letak titik tekan terhadap penampang tengah kapal, atau longitudinal center of buoyancy, atau LCB. Kurva letak titik berat garis air terhadap penampang tengah kapal, longitudinal center of flotation curve, LCF. Ada lagi kurva letak titik tekan sebenarnya dari dasar kapal, VCB, atau vertical center of buoyancy curve. Ada lagi kurva radius metacenter melintang, TCM biasanya kalau digambar itu, atau TMC ya, transfer metacentric radius curve. Ada lagi kurva radius metacenter memanjang, LCM, atau LKM biasanya disebutnya digambar. Longitudinal metacentric radius curve. Ada lagi kurva ton per centimeter, ton per centimeter immersion curve, atau biasa disebut TPC. dan dilanjutkan ada kurva moment untuk mengubah trim 1CM moment to trim 1 centimeter curve, atau MTC. Cara yang paling umum untuk menggambarkan kurva-kurva hydrostatik adalah dengan membuat dua buah sumbu yang saling tegak lurus. Sumbu yang mendatar dipakai sebagai garis dasar, sedang sumbu yang tegak menunjukkan syarat kapal dan dipakai sebagai titik awal pengukuran dari kurva-kurva hydrostatik. Tetapi ada beberapa kurva di mana titik awal pengukuran dimulai pada sumbu tegak yang ditempatkan sedikit atau agak di sebelah kanan gambar. Nah ini contoh gambar kurva hydrostatik Nah ini satu adalah contoh gambar-gambar kurva hydrostatik bisa dilihat sedikit rumit tapi ketika kita melakukan penggambaran kita akan mudah untuk membacanya. Kurva-kurva hydrostatik ini digambarkan sampai syarat air kapal dan berlaku untuk kapal dalam keadaan tanpa trim. atau sering disebut even kill di mana syarat air depan dan syarat air belakang sama. Lalu ini adalah untuk kapal baja ukuran-ukuran kapal yang dipakai untuk menghitung kurva-kurva hydrostatik diambil dari gambar rencana garis di mana pada gambar ini adalah keadaan kapal tanpa kulit maka di dalam menentukan tinggi garis-garis air pada gambar hydrostatik harus diperhitungkan tebal pelat lunas atau tebal kill-nya. Ini bisa terlihat di garis yang memanjang bawah ini ini ada bagian atas pelat kill kalau belum menghitung tebal pelat lunas atau tanpa kulit kita buat garis satu saja tidak usah ada tebal pelat kulitnya. untuk tebal pelat kulit ini berlaku jika sudah menghitung berlaku di setiap kondisi syarat air karena akan ada penambahan nilai luasannya. Selanjutnya garis-garis air di bawah maaf garis-garis air di bagian bawah dibuat lebih rapat untuk mendapatkan perhitungan yang teliti karena di bagian ini terjadi perubahan bentuk kapal yang cukup besar seperti terlihat di gambar. Nah ini bentuk lambung setiap kapal rancangan kalian kan berbeda-beda ya? Nah nanti di sini kalian akan satu dengan yang lain itu akan memiliki gambar hydrostatik yang berbeda. lalu kurva ini menunjukkan luas bidang garis air dalam meter persegi untuk tiap bidang garis air sejajar dengan bidang dasar. Ditinjau dari bentuk alas dari kapal maka kita mengenal tiga macam kemungkinan bentuk kurva luas garis air. Nah ini contoh kapal dengan rest of floor. Bisa dilihat ya rest of floor-nya ya. Ada kemiringan di sini di bagian bawah. Nah kalau dengan kapal memiliki rest of floor dia bisa dilihat bagian gambar kiri untuk bentuk lengkung hydrostatiknya atau garis dasarnya. Ini contoh kapal dengan rest of floor untuk ciri-ciri di gambar hydrostatiknya nanti. Nah ini kapal yang memiliki flat bottom. Terlihat ya berbedaan di apa namanya di contoh garisnya. Dia memiliki dari titik nolnya ini dia sedikit bergeser ke kanan karena dia memiliki atau apa alas yang rata atau flat bottom. Lanjut. Nah kurva-kurva ini menunjukkan volume bagian kapal yang masuk dalam air tanpa kulit dalam satuan meter kubik. Displasmen kapal dengan kulit di dalam air tawar masa jenisnya sama dengan seribu dalam ton dan displasmen kapal dengan kulit di dalam air laut masa jenisnya menjadi 1,025 dalam ton untuk tiap-tiap syarat kapal. ini contoh grafiknya ya, ini contoh grafik displasmen. Jadi dia bentuknya dia akan konstan stabil ke atas karena setiap syarat air itu kenaikannya konstan juga. Jadi nanti kalau misalnya ada volume di bagian displasmen ini ketika kalian membuat kurvanya di syarat air tiga misalnya kamu grafiknya terlalu menjorok ke kanan. Nah, ini perlu dicek karena bentuk lengkung dari grafik displasmen itu dia smooth atau bentuknya dia bagus. Lalu ini ada kurva luas garis air dalam keadaan kill rack atau alas yang miring. Bisa lihat ini dari disini terjadi trim buritan karena posisi syarat air di bagian belakang dia tinggi dan posisi syarat air di depan dia rendah. Dia bentuk garisnya akan seperti ini. Ini garis dasarnya disesuaikan dengan tinggi syarat air di bagian buritan. Titik awal dari kurva garis air dimana luas garis air adalah 0 mulai dari A titik terdarang dari kapal sehingga perhitungan hidrostatiknya dimulai 0 dari sini karena bagian 0 ketika kapal even kill dia sudah terjadi trim sehingga 0 bergeser di bagian sesuai dia dengan ketinggian syarat air yang ada di buritan. Nah ini contoh selanjutnya ini ya ini dia dengan kapal yang alas miring kita tentukan dulu syarat airnya berapa lalu kita buat di gambar hidrostatiknya ketinggian daripada trim tersebut untuk kita dapat mengukur luasan atau volume yang ada di gambar hidrostatik. Oke hari ini materi sampai di sini dulu saya akan mencontohkan atau menunjukkan gambar hidrostatik Nah ini contoh gambar hidrostatik terlihat tidak? Kelihatan Pak Kelihatan gelap-gelap aja ya coba ntar saya upload dulu untuk cara pembuatan skala masih ingat semua kan? Halo Tidur nih kayaknya nih Kalau ini loh kalau saya minta buatkan skala 1 banding 10 yang artinya 1 meter di asli berarti kan kalau kalian membuat di auto cat ukurannya berapa? Masih ingat itu? Udah pada lupa ya Halo gak ada yang bisa jawab Lupa Mel Sejujurnya saya lupa Pak Tuh pada lupa berarti ya jadi kalau misalnya ada kan ingatkan kalau kemarin kan kalian nge-print waktu desain satu itu adalah skala 1 banding 100 berarti kan kalau skala 1 banding 100 ketika kalian membuat di auto cat itu kan 1 cm di gambar 1 cm di gambar berarti mewakili 1 meter di aslinya kalau kalau kalian ketika membuat 1 banding 50 berarti kan 100 dibagi 50 sama dengan 2 berarti kalau kalian tulis 2 di gambar berarti mewakili 1 meter di asli itu untuk skala 1 banding 50 masih ingat cara seperti itu ya lupa semua ayo kok ada lupa karena di desain 2 ini kita bermain skala semua ya nah ini kelihatan ini beberapa contoh ordinat garisnya ya ini saya buat sedikit kehalangan layar ini ini ada contoh ada KB kill to buoyancy ada lagi TPC ton per centimeter ada MSA ini ada MSA ada MTC ada WSA yang sudah saya sebut-sebutkan tadi ya ada displacement including ada WPA LBM LKM lalu tadi sempat saya sebutkan juga ada sedikit penggambaran yang berbeda yaitu di bagian sedikit ke kanan ya bojok bagian kanan ini ini untuk penggambaran coefficient coefficient kapal misalnya ada coefficient misalnya ada coefficient block ada coefficient midship ada tadi yang sudah saya jelaskan itu midship B ada DDT dan ada juga MTC ini digambarkan di bagian paling kanan disini saya ambil contoh CB ini CB atau CP nah ini CB kapal disini bentukannya dia sedikit ngembung di bagian syarat air ke atas ini karena dia memiliki balbos kapal di bagian atas dia membuka lagi ini berarti sudah masuk ke bagian deck kapal yang sudah ngebentuk V jadi nanti saya bisa lihat ciri kapal kalian bentuknya seperti apa sudah benar belum masukin perhitungannya itu ada disini ini untuk materi minggu depan nanti akan saya sampaikan sampai sini ada yang mau ditanyakan terdengar Pak berarti kalian yang hilang suaranya ada yang mau ditanya kalau tidak sudah ada hari pertama sudah saya kasih tugas ya buat apa namanya refreshing refreshing pikirannya supaya lebih terasa lagi ini kan kemarin kita banyak istirahat pasti tugasnya yaitu ntar jelaskan ntar ya saya saya catat dulu tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa apa namanya garis hidrostatik ya yang di materi presentasi tadi seperti ada CSA volume displacement CB CM dan lain-lainnya tugasnya adalah jelaskan letak daripada garis garis-garis kurva hidrostatik yang sudah dijelaskan tadi artinya letak itu bukan letak yang ada di grafik tadi ya tapi letak di kapalnya ada di mana sih saya ambil contoh satu terlihat tidak share screennya lompat ini coba sudah sudah terlihat nah ini contoh saya ambil satu garis tadi kan ada LCB longitudinal center of buoyancy itu letaknya di mana ini dia di bagian midship memanjang ke kapal ini adalah letak untuk LCB nanti kalian jelaskan seperti ini ya misalnya KB berarti kan kill to buoyancy kill itu kan dari dasar nah titik apungnya dia ada di mana sih tugasnya adalah itu jelaskan letak daripada 19 kurang lebih 19 garis hydrostatic curve pada kapal sampai sini jelas tugasnya ada semua kok pak ya itu mau ditulis atau dibuat kayak laporan aja laporan diketik gak apa-apa diketik jadi nanti gambarnya disalin dari google boleh gak pak boleh gak masalah terus dijelasin ya nanti kalian jelaskan jadi supaya apa namanya kalian juga paham oke pak oke berarti sudah jelas ya untuk tugasnya jadi nanti ketika saya PPT yang ini nanti ada di portal gak pak PPT yang ini nanti ada di portal ada rekamannya bisa ditaruh di google classroom gak pak nanti saya upload di google classroom nanti saya kirim linknya saya seperti biasa aja buat grup oke pak oke nanti digabung ya di send 2 pagi dan malam supaya penyampaian materinya lebih cepat aja ya pak ada yang mau ditanyakan lagi kalau tidak ada berarti ini yang hadir ada 5 orang ya ini yang tersisakah dari desain 1 yang lainnya pada kemana tereliminasi pak tereliminasi si Syamil 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 kemana Syamil Bin Laden Syamil Sama iya pak cuti ya pak oh cuti cuti atau apa sih cuti juga pak nah iya eh cuti hamil emang semester 1 bisa cuti ya emang semester 1 bisa cuti ya enggak tahu selesai bisa cuti itu semester 3 eh sekarang udah semester 3 ya pas baru semester 3 ya sayang banget cuti iya iya udah semester 3 ya saya ingat nih masih semester 1 sebentar seharusnya ada 6 orang ini satu lagi siapa ini oke coba tampakkan mukanya dong mau saya foto bisa lihat wajahnya mau saya foto nah kok jadi pake background itu dah saya hitung ya 1 2 3 dah satu lagi siapa ini ya loadingnya lama juga Henki ya enggak ada ya Henki oke Andika Noval Amelia Bayu Natali sip baik kalau tidak ada pertanyaan materi nanti saya upload di portal ya saya share link apa namanya link google classroom dan saya buatkan grup whatsappnya materi sudah selesai untuk teman pertama boleh meninggalkan kelas terima kasih pak oke terima kasih pak oke masana terima kasih ya pak oke 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 Terima kasih.